Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi Dodo, instrumen investasi untuk menampung dana terkait teks amnesti telah dikoordinasikan dengan instansi terkait. Rencananya terdapat dua instrumen investasi, yakni portofolio dan investasi di sektor real. Menteri Keuangan Bambang Murojono Goro mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan instrumen investasi untuk menampung dana yang masuk ke dalam negeri terkait teks amnesti. Instrumen pertama adalah dari portofolio. Dari Kementerian Keuangan, instrumen yang disiapkan adalah surat berharga negara. Kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan mempersiapkan surat berharga korporasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan surat berharga dari korporasi swasta dan pusat perbankan, baik BUMN maupun swasta, dengan periode selama satu tahun. Sementara itu, untuk instrumen kedua, pemerintah berkoordinasi dengan BKPM bagi para peserta teks amnesti yang akan menempatkan dananya ke sektor real, baik manufaktur, jasa maupun infrastruktur. Menurut Bambang, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan Menteri Bapak Penas Sofian Jalil untuk menciapkan rencana proyek yang bisa didanai dari dana repatriasi teks amnesti. Tadi Presiden juga sudah menugaskan Menteri Bapak Penas untuk menyiapkan proyek-proyek yang diharapkan bisa didanai dari capital inflow ini. Selain itu juga kami akan siapkan bersama OJK instrumen seperti reksadana penempatan terbatas, modal ventura, dan instrumen-instrumen lain yang diperkirakan bisa menjadi tempat yang baik bagi dana repatriasi untuk tidak lagi kembali ke tempat asalnya tapi tetap stay di Indonesia. Sementara itu Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah perlu menyiapkan prosedur untuk menarik dana WNI di luar negeri melalui kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Prosedur ini disiapkan karena teks amnesti akan mendorong WNI membawa pulang uang mereka di luar negeri kembali ke Indonesia. Sudahkan dijelaskan pasti sebelah. Tidak, itu kan teks amnesti itu dua proses. Proses pertama, bagaimana undang-undangnya. Kedua, bagaimana pelaksanannya. Untuk pelaksanannya kan harus juga ada roadmapnya, ada sistem, cara itu dibuat. Kementerian Keuangan mengatakan 6.000 warga negara Indonesia berpontensi ikut dalam kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Jumlah itu merupakan warga negara Indonesia yang selama ini dananya diparkir di luar negeri. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.